Intro Saya berada di Melbourne, Australia untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini Semua orang sekolah cukup panjang Bayangin, Play Group TK bisa 2-3 tahun SD 6 tahun SMP 3 tahun SMA 3 tahun Kuliah lagi 3-4-5 tahun Berapa ratus juta, bahkan miliar dikeluarkan untuk sekolah Setelah itu apa impianya? Bekerja Tapi ternyata ketika orang mulai bekerja Sudah bekerja, mendapatkan pekerjaan Dan tidak bisa bahagia Karena berbagai alasan dan keadaan Karena itu saya ingin menyampaikan tips Inspirasi bagaimana bekerja dan bahagia Ada kisah pada zaman dulu di Alkitab mengenai Yaakob Dia bekerja pada pamannya bernama Laban Selama 20 tahun Setelah 14 tahun mengabdi Maka dia berkata kepada pamannya Paman, waktu aku datang dombamu tidak banyak Tapi sekarang lihatlah paman Dombamu banyak sekali Aku minta pembagian hasil Wah, lalu pamannya berkata Ya boleh Oh, terima kasih paman Tunggu dulu Begini syaratnya ya Domba yang putih mulus kamu kembalakan Hitam, loreng, pelang, pisahkan semuanya 3 hari perjalanan jauhnya Berarti kira-kira 120 kilo Nah, yang putih mulus ini Kalau anaknya hitam itu bagian kamu Waduh, ini pamannya mbojay gitu Gak fair gitu ya Apa yang terjadi Tahun itu lahir hitam semuanya Lalu pamannya bilang Ya sudah, yang hitam punya kamu tahun ini Tahun depan punya saya Punya kamu loreng Waduh, ini pamannya mengubah-ubah peraturan Nah, apakah Anda bekerja Dan perusahaan Anda Atasan Anda Mengubah-ubah peraturan Dijanjikan komisi 5% Dikanti 4% Omset naik luar biasa Dikanti 2% Ya, itu Alkitab biya Maksud saya Kayak cerita di Alkitab gitu loh ya Anda punya atasan gitu ya Seperti Laban ya Gak cengli lah Gimana suruh mengembalakan Kambing putih mulus Kalau anaknya hitam Itu bagiannya Anda punya atasan Punya perusahaan Punya pimpinan Gak cengli Itu Alkitab biya Maksud saya Kayak cerita di Alkitab Yang menarik adalah Yaakub tetap bekerja Dengan bergairah Sekalipun kondisinya Seperti itu Itulah inspirasinya Jangan sampai Keadaan lingkungan Sikap atasan Anda Itu menghentikan Langkah Anda Untuk maju Anda kecewa Kepahitan Lalu ngambek Bekerja dengan asal-asalan Maka sikap itulah Yang merusak diri Anda Bukan atasan Anda Yang merusak diri Anda Tapi sikap Anda Yang merusak diri Anda Jika Anda Mengalami seperti Yaakub Punya atasan yang tidak fair ya Peraturan dirubah-rubah Kita harus sadar kawan Kita tidak tinggal di sorga Tapi kita tinggal di bumi Yang memang banyak orang lain Banyak perusahaan Banyak pribadi Seperti itu Masalahnya adalah Apakah kita ini Mau menghentikan Langkah karir kita Semangat kita Hanya karena perilaku orang lain Kalau saya Mengalami hal yang sama Dan saya pernah mengalami hal yang sama Saya mengambil sikap Saya tidak mau berhenti Antusias Saya tidak mau berhenti Atau patah semangat Saya terus maju Saya terus bekerja Dengan semangat Apapun keadaannya Ya memang sepertinya rugi ya Tadi dijanjikan komisi 5% Dikanti 4% Tapi ternyata ketika saya semangat Akhir tahun atau 3 bulan kemudian Pembagian komisi Nilai 4% tahun ini Sama 4-5% tahun lalu Lebih banyak juga Itu juga yang dialami Yaakob bukan Ketika Yaakob ditentukan bagiannya Domba hitam Yang lahir hitam semuanya Ditentukan loreng Yang lahir loreng semuanya Siapa yang membuat domba itu Lahir loreng atau hitam Tuhan bukan Karena itu hukumnya adalah Tuhan lah yang membuat kaya Susah payah Tidak akan menambahinya Selama kita antusias dan semangat Maka ada tertulis Bahwa Tuhan itu akan melimpahkan keberkatnya Kepada mereka yang sungguh-sungguh Apa itu sungguh-sungguh? Antusias Tetapi kepada siapa yang kecewa Kepahitan Tidak ada berkat di sana Tetaplah antusias Makin ekspert Makin ahli Betul-betul gak bisa menghadapi Atasan demikian Keluar Buka usaha sendiri Gitu kan Tapi waktu kita keluar Buka usaha sendiri Kita ahli Kita dikenal sebagai orang antusias Dan pasti temannya banyak Relasi yang banyak Kita bisa sukses Karena kita menjaga Sikap hidup Untuk selalu Antusias Terus semangat Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari kota Melbourne Salam dasyat Luar biasa Selamat menikmati Selamat menikmati